Intro Ui ya Pak Bambang Besok aja Pak, bisa terlalu di kantor Oke, nanti dipanggil kembali ya Pak Kalian sudah makan? Sip kalian berakhir jam 5 sore ini loh Iya nanti Bu Nanti Bu sendiri udah makan Saya emang gampang Saya ingin ngurus kerjaan dulu di tempat lain Siap, hati-hati ya Bu ya Kalian lanjutin pekerjaan kalian dulu ya Iya Bu Ibu Saina baik hati ya Iya, dia udah kaya Sempurna banget hidupnya Udah jadi iri deh sama dia Udah gue jadi iri Yaudah kita ngayel aja Permisi Bu Iya Pak, selamat siang Ada yang bisa kami bantu Oh iya, saya membawakan kue ini buat anak saya Bisa tolong panggilin anak saya Namanya Zainab Dia kerja disini Zainab Kalau boleh kami tahu Nama panjang dan jabatannya apa ya Pak? Nama panjangnya Zainab Sukarnaim Saya kurang paham pekerjaannya Bilang saja ayahnya Ipan Sukarnaim Sebelumnya Bapak sudah membuat janji dengan Ibu Zainab ini? Belum sih Saya mau memberikan kejutan aja buat anak saya Hari ini dia ulang tahun Kalau seperti itu Bapak silahkan duduk dulu di sana Biar nanti kita panggilkan ya Pak Iya, terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Zainab Ini dimana sama Ibu Zainab? Kau diangkat tangka Ibu Zainab siapa ya? Bagaimana ada karyawan kita yang sama Ibu Zainab? Apa Jonathan? Terima kasih Ibu Zainab 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 Ini ayah bawakan kue kesukaan kamu Udah, udah, udah. Kamu duduk dulu. Kamu duduk dulu ya. Ngapain sih? Kan aku udah bilang tidak usah menemuiku di kantor. Ayah hanya membawakan kue ulang tahun ini. Kue ini ayah beli dari hasil jualan sebelah. Aku malu ya. Ayah udah buat aku malu dua kali tau gue hari ini. Ketama, ayah udah dateng kesini tanpa sepengetahuan aku. Kedua, ayah bongkar nama asli aku di depan karyawan-karyawan aku. Ayah kenapa sih? Nggak ngerti perasaan aku. Kamu malu mengakui nama pemberian dari almarhum ibumu? Iya ayah aku malu. Sejak aku kecil, aku selalu di lady acting sama temen-temen aku. Aku udah kerja ya, untuk ngebantu kakek ayah ini. Pokoknya ya, ayah jangan pernah kesini lagi. Lihat, karyawan-karyawan aku jadi tau tau nggak nama aku. Saya cuma pengen memberikan kue ulang tahun ini buat kamu. Selamat ulang tahun ya nak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ingat ya ayah, gak usah dateng-dateng kesini lagi. Sampai jumpa. Sainah, sudah saatnya kamu harus tahu. Sebelum itu, maafkan saya. Minta maafkan apa Pak Agus? Sebenarnya, hal ini sudah saya rahasiakan bertahun-tahun dengan ayahmu. Malam itu, aku sedang menyetir sambil melamun. Aku tak sengaja menabrak seorang laki-laki yang sedang berjalan. Maksudnya, karena kecerobohanku, laki-laki itu menderita seumur hidupnya. Ia diponis tidak mampu berjalan dengan baik. Laki-laki itu adalah Ivan, ayahmu. Ayahmu sangat sayang sama kamu, Seina. Alasanmu bekerja di sini adalah karena permintaan ayahmu. Lama ini kamu salah. Minta maaflah kepada ayahmu. Ayah, maafin aku, ayah. Aku berdoa coba sama ayah. Tolong maafin aku. Iya, Zainab. Ayah maafin. Ayah juga selama ini tidak bisa memberikan kebahagiaan buat kamu, nak. Aku yang salah. Aku nggak mau kilangkan ayah lagi. Ayah sudah menderita selama ini. Aku nggak pantas jadi anak ayah. Tidak seperti itu, Zainab. Ayah berjuang untukmu. Ayah akan selalu ada kemanapun kamu butuhkan anakku. Tidak. Kamu tetaplah anak perempuan ayah yang paling berharga. Karena cinta diantara ayah dan anak perempuan. Tidak letang-letang oleh wakilmu. Tidak. 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 Terima kasih.